Teman-teman, ini adalah sangkar jebak ya untuk burung ruak-ruak atau burung wak-wak ya Juga bisa dipakai untuk burung mandar atau burung tikusan, juga burung belibis ya Ini adalah model sangkar jebak double trap ya, double trap itu ada 2 jebakan Oke, simak terus ya selengkapnya di video ini Review dari kami mengenai produk yang kami jual di aneka sangkar Oke, selamat menonton ya Halo sahabatku di aneka sangkar Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan ya salah satu alat jebak Alat tangkap untuk burung ruak-ruak ya Nah, ini dinamakan dengan sangkar jebak atau sangkar pikat untuk burung wak-wak ya Atau burung ruak-ruak Sudah tahu ya, burung ruak-ruak itu kalau di Jawa namanya burung apa ya, seribombok ya Atau mungkin orang bilangnya burung terwok ya Nah, selain racik ya, selain jerat Kita bisa menangkap burung ruak-wak dan sejenisnya ya Atau burung batuk nonong atau burung mandar ya Itu bisa menggunakan ini namanya sangkar jebak ya Atau sangkar pikat ya Dinamakan sangkar pikat karena Ini nanti di dalam sangkar ini kita masukkan dengan burung pikat ya Burung pikat sebagai penarik ya Pengundang Nah, ini jenisnya sangkar pikat double trap ya Double trap itu ada dua jaring ya Yang dipasang di sini Nah, ini termasuk ukuran jumbo ya Yang ini ukuran jumbo Jadi bisa dipakai untuk burung yang besar Jadi selain burung ruak-ruak, ukuran besar itu burung beribis mungkin ya Meriwis atau burung batuk nonong atau burung mandar ya Nah, burung mandar di sini bisa Oke Oke, teman-teman kita lanjutkan ya Nah, ini adalah sangkar jebak double trap ya Untuk burung ruak-ruak atau burung wak-wak Jadi ini bahannya terbuat dari besi ya Besi apa Kawan Nah, ini ya Double trap itu Seperti ini Jadi aneka sangkar selain menjual racik Juga menjual jebak untuk ruak-ruak ya Yang bentuknya sangkar Nah, ini ya Oke, coba di close up detailnya Nah, ini ya Jadi ini jebaknya ada dua ya Jaringnya ada dua ini Ini jaring untuk sebelah Oke, kanan saya Dan ini jaring sebelah kanan saya Ya Oke, seperti ini ya Nah, ini termasuk Yang ukuran besar ini ya Ukuran jumbo Jadi bisa dipakai untuk burung besar Seperti burung beribis Dan juga burung mandar atau paduk monong ya Oke Nah, cara kerjanya sama ya Dengan jebak yang lain ya Jadi disini ada Pegasnya Kita bisa pasang disini Sudah kanan juga Nah, ini bisa di hit Ini agak sensitif Tempat ini Oke ya Oke, coba perhatikan depannya Jadi fokus Nah, ini ya Oke Jadi Teman-teman Ini di dalam Harus dikasih burung pikat ya Burung pikat itu Burung yang mau bunyi Atau mungkin Untuk menambah bunyi Kita bisa menggunakan MP3 Yang jelas Pikat kita Burung Wak-ruak kita Taruh di dalam sangkar ya Kemudian ini kita Pasang di pinggiran rawa Ya Pinggiran rawa Jadi nanti kalau misalnya Ada Burung-ruak datang Ya Kita lihat Unuk 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 Nanti karena kita juga Menggunakan MP3 Ya Menggunakan MP3 Supaya burung target cepat datang Maka nanti Targetnya Pada saat Burung ruak Menabrak dari jaring ini Ya Dia akan menginjak ini Menginjak coba Fokus ke bawah Menginjak ini Bicakannya ini Ya Dia akan menutup Nah Gini Di sini Nah ini Jaringnya sangat Lebar ya Sehingga burung-ruak Nanti tidak Bisa lepas lah Soalnya Ya Di sini juga Sama ini Nah Ini Oke Ini juga diberikan pengunci Di sini Nah Nah itu ya Di sini ada Pincakannya Nah Nah di sini Di sangkarnya ini Kalau mau masukkan burung pikat Bisa dari sini Bisa dari sini Nah ini edisi Edisi ini Penutupnya ini Menggunakan Striping band Coba di Lebih dekat lagi Jadi ini Warna hijau Ini Menggunakan Striping band Striping band itu Tali plastik Biasa untuk Packing Packing itu Nah ini Sebetulnya Tujuannya Untuk menutup Dari kanan Kiri Supaya burung pikat Fokusnya Kedepan sini Burung pikat Fokusnya Kedepan Jadi Burung pikatnya Ada dua muka Kiri dan kanan Sehingga Nanti Ada burung liar Burung ruak liar Itu tidak Nabrak Di sini Karena di sini Tidak ada jaringnya Maka burung pikat Tidak nabrak Di sini Supaya nabraknya Di sini Ya Oke Begitu ya Nah ini Kebetulan Ukurannya Cukup Cukup Besar ya Jadi bisa untuk burung Agak besar Burung Mandar Bisa ya Ini Lebarnya sekitar 17-18 cm Ini ya Tingginya Sekitar 27 cm Ya Oke Jadi Ini lebarnya Sekitar 25 cm 25 cm Ini sekitar 28 cm 27 cm Di sini 18 cm Cukup Luas ya Jadi untuk ukuran burung Mandar Atau burung Beribis Ini cukup Luas ya Kalau untuk Burung ruak Luasa nanti ya Ke kiri Ke kanan Bisa muter-muter Nah ini Kalau dilihat Dari bawah Coba Ya Ini bawahnya Menggunakan Kayu Ya Ya Kalau Dari Kalau Ini Kalau Selesai Pakai Nanti Bisa Dilepas Lagi Ini Apa Namanya Pegasnya Bisa Dilepas Lagi Oke Ya Ini Itu Ya Bisa Lihat Fokus Kesini Nah Ini Bicakannya Seperti Ini Pijakannya Dibuat Lebar Sehingga Supaya Pada saat Burung ruak Atau burung Bibis Atau burung Mandar Memijak Nanti Bisa Kena Sini Ini Ada Penguncinya Coba Oke Itu Ya Oke Terima Terima kasih Buat Sahabatku Apabila Anda Berminat Dengan Alat Ini Sangkar Jebak Untuk Burung Ruak Ruak Atau Sangkar Pikat Ruak Ruak Atau burung Mandar Teman Teman Bisa Pesan Di tempat Kami Di Aneka Sangkar Tanyakan Stock Ya Apabila Ada Siap Kami Kirimkan Ke Alamat Anda Sesuai Dengan Alamat Yang Ada Kirimkan Pembayarannya Bisa Transfer Pengiriman Barang Ini Kami Kirim Dengan Post Ya Oke Post Bisa Menggunakan Post Biasa Teman Teman Untuk Pemesanan Bisa Wasp Alamat Di Bawah Ini Selain Sangkar Ini Kami Jual Racik Ancap Ada Racik Gantung Juga Ada Oke Terima Kasih Salam Dari Kami Dian Ikas Sangkar